Ini salah satu praktik sunat perempuan yang dijalankan sebuah klinik di Makassar. Praktik semacam ini gak sedikit ditemui di Indonesia. Indonesia bahkan jadi negara terbanyak keempat di dunia yang menjalankan praktik sunat perempuan. Padahal dunia medis mengkategorikan tindakan ini sebagai praktik berbahaya. Mutilasi genital perempuan Oke, sebelum lanjut, kami akan mengajakmu flashback sebentar ke pelajaran biologi kelas 6 SD. Ini ilustrasi organ genital perempuan. Setiap bagian punya fungsi dalam aktivitas reproduksi, seksualitas, dan sekresi perempuan. Kini bayangkan kalau salah satu atau beberapa bagian itu dimutilasi. Badan PBB yang membidangi isu anak kini, SEF, menjelaskan, sunat perempuan sebagai seluruh prosedur untuk menghilangkan sebagian atau seluruh organ genital perempuan atau prosedur untuk melukai organ genital perempuan tanpa alasan medis. Setidaknya ada empat jenis tindakan dalam sunat alias mutilasi organ genital perempuan. Pertama, menghilangkan sebagian atau seluruh kelenjar klitoris atau tudung penutup klitoris. Kedua, menghilangkan bagian labia dalam. Ini bisa dilakukan dengan menghilangkan kelenjar klitoris dan labia luar ataupun tidak. Jenis ketiga adalah yang paling riskan, yakni menghilangkan dan menjahit seluruh bagian labia dengan hanya menyisakan sedikit liang vagina dan lubang uring. Sedangkan keempat adalah praktik lain pada organ genital perempuan yang gak punya tujuan medis. Ini termasuk menindik, menusuk, dan mengiris organ genital. Praktik sunat perempuan paling banyak ditemukan di negara-negara Afrika. Nyaris 140 juta anak perempuan mengalami mutilasi genital di benua itu. Perhatikan peta ini. Semakin merah negaranya, semakin tinggi angka sunat perempuan di situ. Negara-negara dengan angka setinggi ini tersebar di kawasan pantai barat dan timur Afrika. Tiga besar tertinggi adalah Somalia, Djibouti, dan Guinea. Di Indonesia, data UNICEF melaporkan 49 persen anak perempuan usia 0 hingga 14 tahun mengalami sunat perempuan. Mirisnya, dalam 8 dari 10 kasus, orang tua lah yang merekomendasikan anak perempuannya menjalani sunat. Borontalo jadi provinsi dengan praktik sunat perempuan tertinggi di tanah air. Di provinsi itu, upacara sunat perempuan disebut mongubingo. Riset bilang, kalau mongubingo bukan hanya reduksi hasrat seksual saja. Sunat perempuan mengandung nilai etis agar perempuan mampu membatasi dirinya terhadap lawan jenis atas nama kehormatan. Di banyak daerah di Indonesia, praktik sunat perempuan juga dihubungkan dengan tradisi Islam. Hanya saja, para ulama punya perbedaan pendapat tentang apakah sunat perempuan direkomendasikan atau tidak dalam ajaran Islam. Tidak ada satu ayat atau hadis nabi yang sahih yang berbicara tentang sunat perempuan. Yang berbicara tentang sunat perempuan. Tidak ada. Karena tidak ada penjelasan dari Al-Quran atau hadis yang sahih, maka persoalan penyunatan ini kembali kepada pandangan dokter. Hingga kini dunia medis mengatakan bahwa sunat perempuan tidak memiliki manfaat medis. Ini tentu berbeda dengan sunat pada laki-laki yang punya keuntungan kesehatan agar organ genital lebih bersih. Namun, pada perempuan, mutilasi organ genital justru memiliki risiko kesehatan dan psikologis. Risiko kesehatan yang muncul antara lain timbulnya keloid atau daging bekas luka. Kemudian, proses kencing yang menyakitkan, infeksi pada vagina, gangguan menstruasi, hingga gangguan saat melahirkan karena lubang vagina yang tertutup. Jadi, organ kelamin perempuan itu terhubung sekali dengan sistem reproduksinya, sehingga gangguan pada organ kelamin itu bisa mengganggu sistem reproduksi secara keseluruhan, termasuk mengganggu sihisnya. Karena situasinya seperti ini di dunia kedokteran tidak dikenal. Hitan perempuan itu tidak dikenal. Itu tadi pendapat Norofiyah, pengajar ilmu tafsir di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain ilmu tafsir, Norofiyah juga fokus pada isu gender. Di luar tadi, mutilasi genital juga berdampak pada seksualitas perempuan. Penelitian di Arab Saudi pada 2008 silam melaporkan, responden yang pernah disunat lebih sulit rangsang secara seksual. Mereka juga lebih sulit terlubrikasi, orgasme, dan dapat kepuasan seksual. Dalam konteks P2GP atau hitan secara spesifik itu kan, ada stigma bahwa perempuan itu makhluk perempuan yang binal, misalnya gitu. Sehingga kalau nggak dihitan, maka dia akan liar. Itu kan stigma banget gitu. Stigma yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Karena nyatanya yang banyak melakukan kejahatan seksual kan laki-laki. Perempuan menjadi korban kejahatan seksual. Siapa yang lebih binal dalam hal ini? Karena yang perempuan itu kesakitan. Bahkan ada yang mengalami, jangankan hubungan seksual ya, yang akan ada penetrasi. Kena celana dalamnya aja sakit gitu. Nah itu kan berarti cara mengontrol yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Dan ya, perempuan bisa mengendalikan diri atau tidak itu tergantung oleh akhlak gitu loh. Akhlak secara umum. Praktik itu sebetulnya hanya mengendalikan perempuan supaya tidak mampu menikmati asrat seksualnya gitu. Di Indonesia sendiri masih belum ada aturan resmi yang benar-benar melarang praktik sunat perempuan. MUI misalnya menyatakan bahwa sunat perempuan adalah bentuk kemuliaan. Sementara pemerintah sendiri dalam hal ini, Kemenkes, berada di dua kaki. Di satu sisi, mereka meminta Enggak melakukan sunat perempuan. Di sisi lain, kalau ada prosedurnya harus sesuai medis dan menjamin keselamatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.